Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Thumma salat wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Amma ba'd Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih sayang kepada kita Masih perhatian kepada kita Masih mencurahkan rahmatnya kepada kita Dengan memberikan kita keinginan Memberikan kita semangat Memberikan kita taufiknya untuk hadir bersama-sama Di majlis yang penuh barokah ini Amin Selalu setiap bulannya Selalu setiap selapan sekali kita Diajak bersama-sama Mendengarkan babul mustafa atau BBM Menyenandungkan Salawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dikenalkan kita Dengan bacaan maulid simtud durar Bagaimana kehidupan nabi muhammad Mulai sebelum beliau dilahirkan Sampai beliau dilahirkan Sampai bagaimana kehidupan beliau Bagaimana sifat-sifat beliau Bagaimana perangai-perangai beliau Sampai beliau wafat Dan juga kita diajak bersama-sama Untuk mahalul qiyam Berdiri Menghadirkan di dalam jiwa kita Menghadirkan di dalam hati kita Seakan-akan nabi muhammad Hadir di tengah-tengah kita Seakan-akan nabi muhammad Ada di sini Seakan-akan nabi muhammad Melihat kita Seakan-akan nabi muhammad Di sini bersama kita Mendoakan kita Mengamini doa-doa kita Amin Karena Sering kita dengar Bagi yang laki-laki Ketika khutbah jumat Itu pasti di khutbah yang kedua Pasti sang khutib Mengakhiri khutibnya Dengan bacaan Bahwa Di akhir zaman ini Yaitu zaman sekarang ini Tidak ada yang paling Bermanfaat Tidak ada ibadah yang paling Agung Kecuali tiga ibadah Yang pertama adalah bersolawat Kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Memperbanyak Solawat ini adalah termasuk Dari tiga ibadah Yang mana Paling bermanfaat Paling agung Di akhir zaman ini Bagaimana tidak Solawat ini Memiliki Keistimewaan Memiliki Keagungan Yang tidak Dimiliki Ibadah yang lain Ibadah sholat Ibadah puasa Ibadah zakat Ibadah haji Ibadah umrah Ibadah apapun itu Ketika diteliti Ketika dicari Ternyata ada Yang tidak Dimiliki Ibadah-ibadah tersebut Yang mana Dimiliki Oleh ibadah Bersolawat Kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk sholat lima Waktu Allah memerintahkan kita Untuk puasa Ramadha Allah memerintahkan kita Untuk zakat Allah memerintahkan kita Untuk umrah Allah memerintahkan kita Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan macam-macam ibadah Tapi apakah Allah melaksanakan Semua itu Apakah Tuhan kita Pencipta semesta alam ini Melaksanakan Perintahnya semua itu Tidak Hanya satu Sijitok Satu saja Ibadah Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dilakukan oleh Allah Sebuah amal soleh Sebuah perbuatan yang baik Yang diperintahkan oleh Allah Justru Allah duluan yang melakukan ini Sebelum malaikat Sebelum makhluk apapun Allah dulu yang melakukan ibadah ini Apa? Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bagaimana kita sering mendengarkan Setiap kita maulid menghadiri majlis Inna Allah Sesungguhnya Allah Pertama Wa malaikatahu Dan para mala Ikatnya yang kedua Yusalluna alan Nabi Allah tidak mengatakan Sallawwa alan Nabi Mereka telah bersolawat Sudah bersolawat kepada Nabi Tidak Tapi di dalam firmannya Allah menyatakan Yusalluna Yang mana ini Kalau di dalam ilmu nahu Di dalam ilmu soraf Ilmu alat Ini adalah Fi'il mubarak Yang mana maknanya adalah Lita jadud Selalu Setiap saatnya Setiap detiknya Setiap waktunya Selalu Allah Mencurahkan salawatnya Kepada Nabi Muhammad Para malaikatnya Selalu mencurahkan Salawatnya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa sahbihi Masalah Allah dulu yang mulai Sebelum malaikat Sebelum manusia Bayangkan Bagaimana akungnya Ibadah ini Bagaimana mulianya Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Masalah Yang kedua Dikatakan oleh para ulama Adimissalata ala nabi Muhammad Faqabuluha hatmun Biduni taradudi A'maluna Bainal qabuli Waraddiha Illa assalata Ala ala nabi Muhammad Sallallahu ala nabi Ada salah satu ulama Yang bernama Asyik Omar al-Mahbar Beliau adalah Leluhur para habaib Beliau menyatakan Kalau seandainya Aku mengetahui Aku tahu Bahwa Allah menerima Dari ibadahku Satu saja tasbih Satu saja Subhanallah Diterima sama Allah Saya tahu Maka saya akan Bergembira Saya akan Berjanji Ingin menyugui Seluruh Orang yang ada Di kota saya Satu saja ini Satu tasbih Subhanallah sekali Beliau katakan Kalau saya tahu Satu saja tasbih saya Diterima sama Allah Sangking bahagianya saya Saya akan menjamu Seluruh orang kota saya Sangking saya senangnya Karena Allah menerima Satu amal ibadah saya Tapi karena beliau Tidak tahu Karena manusia Tidak ada yang tahu Apakah amal ibadahnya Diterima sama Allah Apakah solatnya Diterima sama Allah Apakah zakatnya Puasanya Hajinya Umrahnya Dan lain sebagainya Diterima sama Allah Diterima sama Allah Atau alaihi wa ala alihi wa alihi wa sallam Tetap Akan diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah alaihi wa sallam Makanya Para ulama kita Sekarang selalu Mengajak kita Untuk majlisah Mengajak kita Untuk membaca Maulid Baik itu simtudturar, baik itu atiba'i baik itu syaraful anam, baik itu berzanji, baik itu maulid apapun itu kita diajak untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karena di akhir zaman ini sedikit amal kita yang diterima sama Allah sholat kita jarang dari kita yang khusyuk dalam sholat, gini apa enggak? kefikiran pekerjaannya, kefikiran masalah-masalahnya terpikir kesulitan-kesulitan yang dia derita, musibah-musibah yang dia derita, sehingga sholatnya tidak khusyuk belum zakatnya, belum puasanya, belum hajinya belum yang lain semua disaring, semua diproses oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu diterima 100% makanya ulama kita mengajak kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. biar kita punya celengan yang pasti biar kita punya celengan yang pasti, wah aku sudah sholawat sekian Alhamdulillah ini pasti diterima sama Allah ini celengan saya di akhirat nanti diceritakan, diriwayatkan nanti di akhirat setiap manusia itu yang mau masuk surga ataupun neraka itu bakal melewati Nabi Adam jadi Allah menyiapkan kursi sehingga sana untuk Nabi Adam untuk melihat cucu-cucunya masuk neraka Nabi Adam menangis kalau masuk surga Nabi Adam gembira tersenyum karena cucunya masuk surga kalau pas umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam lebih diperhatikan oleh Nabi Adam salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam salallahu alaihi wassalam ada umatnya Nabi Muhammad mau masuk neraka sebelah kirinya Nabi Adam malaikat disuruh berhenti dulu eh berhenti dulu ini umat Muhammad ini izin dulu sama Muhammad kemudian Nabi Adam berteriak memanggil Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam ya Muhammad inna hadha min kawmek eh Muhammad ini ada seorang dari umatmu masuk neraka mau masuk neraka kamu kesini Nabi Muhammad cepat-cepat Nabi Muhammad ini gak mau ada umatnya masuk neraka gak mau sedih beliau beliau cepat-cepat beliau hampiri orang tersebut kemudian malaikat dimarahi oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam malaikat takut sama Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam paling dicintai Allah paling dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo saya ajak kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala setiap umatnya mau masuk neraka diajak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sujud sujud yang sangat lama menangis kepada Allah memuji kepada Allah yang mana belum pernah pujian tersebut disebut oleh seorang makhluk pun kecuali Nabi Muhammad saat itu karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad karena ini kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan irfa' ra'sat eh Muhammad angkat kepalamu berdiri kamu dari sujudmu minta apa kamu tak turuti mau apa kamu tak turuti semuanya ayo sebut apa yang kamu inginkan ini sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Duhak kata Allah Tuhanmu Allah akan memberikan apapun kepada engkau wahai Muhammad sampai kamu puas terserah kamu mau minta apa dituruti oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini cuma Nabi Muhammad ini tidak ada yang lain selalu alam Nabi tidak ada yang lain kemudian ya Allah ya Rabb innaka wa'addani alla tuhziani fi ummatik ya Allah bukankah engkau telah berjanji kepada aku ya Allah engkau tidak akan menyianyikan umatku engkau akan menyayangi umatku engkau akan mencintai mereka ya Allah tapi kenapa ini masuk neraka ya Allah lihat beliau rela tidak masuk surga dulu yang diperhatikan umat ini kita-kita ini loh yang setiap hari dosa ini loh yang setiap hari lupa sama Nabi kita Muhammad s.a.w. diperhatikan kemudian kata Allah berkata kepada malaikat dengarkan apa kata kekasihku Muhammad s.a.w. bawa dia ketimbangan lagi timbang amal ibadahnya dia cek lagi ulangi lagi kemudian dibawa lagi ke mizah ketimbangan amal baik dan buruk Nabi Muhammad mengeluarkan dari sisi sarungnya begitu seperti kertas atau batu yang sangat bersinar warnanya putih beliau tambahkan di timbangan kebaikan ditaruh sama Nabi Muhammad wah ini dosanya buahnya dosanya segunung dosanya ada yang berapa banyak ketika Nabi Muhammad menaruh sesuatu yang sangat bersinar ini yang kecil ini timbangan amal baiknya langsung lebih berat kalah amal dosanya kalah amal buruknya orang tersebut masih belum kenal ini siapa masih belum kenal yang tahu malaikat kalau ini Nabi Muhammad wah orang ini kok baik banget ya mau bantu saya ya wah orang ini kok bagus banget banteng kok kok mau bantu saya yang banyak dosa siapa ya ini ya terus dihampiri Nabi Muhammad ditanya engkau siapa kok engkau mau membantu saya kok gak mikirkan dirimu sendiri kok kamu memikirkan orang lain memikirkan saya yang banyak dosa ini kata Nabi Muhammad aku Nabi Muhammad aku Rasulmu Muhammad dan sesuatu yang saya masukkan tadi itu adalah solawatmu kepada aku solawatmu kepada aku bisa membantu kamu di saat kamu sangat kesulitan di saat kamu sangat membutuhkan pertolongan coba di dunia atau di akhirat kita paling susah sesusah-susahnya orang hidup di dunia lebih susah hidup di akhirat nanti lebih susah perjalanan masuk ke surga nanti kata Nabi Muhammad solawatmu itu yang kamu terus perbanyak di dunia itu bisa membantu kamu di saat kamu sangat membutuhkan pertolongan makanya terus kita tingkat perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihus sallallahu alaihi saya mau tanya cinta enggak sama Nabi Muhammad cinta ya kalau cinta berarti kita ingin melakukan melaksanakan cinta yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'alahi sallallahu alaihi wa'alahi karena beliau sunnah sunnah sunnah-sunnahku yang setiap harinya memperhatikan sunnah-sunnahku maka kata Nabi Muhammad dia betul-betul telah mencintai aku dia betul-betul telah mendapatkan predikat seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi dilanjutkan oleh Nabi Muhammad siapa orang yang cinta sama aku betul-betul cinta tadi itu mengamalkan sunnah maka akan bersama aku nanti di surga pengen enggak sama Nabi Muhammad di surga maka kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi di zaman sekarang ini yang saya perhatikan yang saya lihat umat zaman sekarang ini kayak-kayak enggak butuh sama sunnah kayak-kayak sunnah itu hal yang sepele gitu kayak-kayak Nabi Muhammad dulu itu mengajarkan sunnah-sunnah itu kayak-kayak enggak butuh kita masuk kamar mandi enggak memperhatikan kaki yang mana dulu ini yang sepele ini sudah kadang masuk kaki kanan kadang keluar kaki kanan doa masuk kamar mandi doa keluar kamar mandi masuk ke masjid kakinya doanya keluar masjid kakinya doanya kemudian sholat sunnah rawatib sholat sunnah tahajud sholat sunnah witir sholat sunnah duha kesunahan-kesunahan yang lainnya itu jarang umat sekarang ini saya lihat melaksanakan makan minum aja kadang-kadang di tengah jalan pakai kopiah pakai kopiah pakai koko itu minumnya berdiri sama gini ini kata anak pombatan kadang kalau kebelet kencing maaf itu berhenti tengah jalan enggak ke wc umum tengah jalan buka serat langsung kencing berdiri ini berarti orang-orang yang tidak dikatakan nabi muhammad cinta sholawatan bajino maulitan setiap hari tapi ya gitu terus amalnya berarti ini cinta atau tidak ini enggak karena cinta sudah di beri definisi oleh nabi muhammad siapa tadi manahya sunnah yang menghidupkan sunnah kutok yang ahabbani yang mencintai aku kata nabi muhammad rokok rokok itu berapa harganya 12 ribu 15 12 siwak ini harganya paling mahal 10 ribu paling mahal 10 ribu ini dipakai bisa seminggu bisa 2 minggu kalau yang rokok kemroh ya sebulan gudali kumpul tapi rokok itu yang 15 ribu setiap hari habis 2 habis 1 kadang 3 pak 2 pak ini kok sakit 15 ribu sehari sakit nah ini seminggu sekali 2 minggu sekali 10 ribu paling mahal kok enggak bisa ini lho ini mungil cilik-cilik cabirawet ini bisa membuat amal ibadah kita dilipat gandakan sama Allah nabi muhammad bersabda rokaatani bisiwak 2 rokaat menggunakan siwak dulu kata nabi muhammad khairun min sab'ina rak'ah biwayri siwak lebih afdal lebih mulia dari 70 rokaat tanpa siwak jenengan sholat subuh 2 rokaat pakai siwak berarti seakan-akan jenengan sholat subuh 70 kali kata napa buatan ini kuganjaran pakai ini yang membedakan cuma ini 10 ribu ini tapi kalau tanpa siwak sholat subuh 2 rokaat 2 rokaat belum kalau berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat kali 70 terus kali 27 buh piroku belum lagi kalau di masjid tambah lagi tambah lagi banyak pahalanya cuma ini yang membedakan ini ini juga tapi tapi kata napa mbak yang lanang-lanang ini bapak-bapak ibu-ibu tapi sunnah sami sama sunnah menggunakan ini juga sun seakan-akan tidak butuh kita sama sunnah ini bukti sudah tidak ada yang punya jarang yang punya ini bukti kalau kita ingin dikatakan nabi muhammad diakui nabi muhammad nanti oh ini orang yang cinta sama saya ini tidak ninggal siwak masuk kamar mandi selalu kaki kiri selalu membaca doa memperhatikan semua sunnah-sunnah minum dengan sunnahku makan dengan sunnahku di rumah dengan sunnahku semua amalnya dengan sunnahku dibangga-banggakan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi terakhir masih tentang cinta kalau kita ingin tahu bagaimana sih tingkatan cinta kita kepada nabi muhammad coba kita dengarkan hadith ini nabi muhammad bersabda tidak sempurna iman siapapun diantara kalian yang laki ataupun yang berempuan kata nabi muhammad hatta sampai sehingga aku na ahabba ilaihi aku lebih dia cintai dari apa? min nafsihi pertama dari dirinya sendiri kita itu kalau sama diri kita gimana? ingin selalu sehat menyayangi diri kita sendiri mencintai diri kita sendiri merawat diri kita sendiri kita bayangkan kalau ingin sempurna imannya kita harus menomersatukan nabi muhammad lebih dari diri kita sendiri sakit nama badan? insyaallah harus lebih kita berkorban dengan diri kita berkorban dengan harta kita pokok untuk nabi muhammad harus nomor satu fikiran kita kalau ada untuk nabi muhammad sama pekerjaan kita kita dahulukan fikiran kita untuk nabi muhammad harta kita untuk pekerjaan kita untuk nabi muhammad harus kita muliakan lebih dahulukan untuk nabi muhammad apapun yang berhubungan dengan diri kita kalau kita mau sempurna imannya harus mendahulukan untuk nabi muhammad sallallahu alaihi ini pertama wawaladihi yang kedua dan dari anaknya sendiri gimana seorang ibu mencintai anaknya menyayangi anaknya seorang bapak yang sangat sayang kepada anaknya mereka rela sakit mereka rela kelaparan mereka rela kesusahan demi anaknya sendiri berarti kalau mau sempurna imannya kepada nabi muhammad mereka harus lebih rela sakit lebih rela susah daripada untuk anaknya lebih rela untuk nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sakit nama badan insya Allah yang ketiga wa walidihi dan orang tuanya kita sangat menyayangi bapak kita kita sangat menyayangi ibu kita kita sangat mengagungkan kedua orang tua kita bahkan mereka adalah surga kita maka kita harus lebih menghormati nabi muhammad menyayangi nabi muhammad mengagungkan nabi muhammad lebih dari orang tua kita sakit nama badan insya terakhir wan nasi ajma'i semua manusia siapapun itu ulamanya ulamanya pemerintahnya pemimpinnya siapapun itu yang mereka agungkan harus nabi muhammad lebih dimuliakan daripada seluruh manusia siapapun itu pangkatnya apapun itu selalu ala nabi empat ini kalau kita bisa nomor duakan setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka akan sempurna iman kita kepada Allah akan sempurna iman kita kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang dapat melaksanakan istiqomahkan daripada sunnah-sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan juga selalu meningkatkan cinta kita meningkatkan itibar kita meningkatkan ikut kita kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehingga nanti di akhirat insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan mencari kita nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan membangga-banggakan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dihadapan para malaikatnya dihadapan seluruh manusia ya Rasulullah, ya Rasulullah ya Habibullah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, mungkin kita ya Allah, banyak dosa ya Allah banyak kesalahan ya Allah banyak durhaka ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu adalah kesalahan kita ya Allah, itu adalah dosa-dosa kita ya Allah hambamu yang lemah ya Allah hambamu yang lemah ya Allah hambamu yang sering letih ya Allah hambamu yang sering bosan ya Allah ya Arhamar Rahimin Maka engkau perhatikan daripada kelemahan kami ya Allah Ampuni daripada kelemahan kami ya Allah Engkau perhatikan daripada kelemahan kami ya Allah Jangan engkau siksa kami atas dasar kelemahan kami ya Allah Karena kami adalah Kami adalah manusia yang lemah ya Allah Yang kami tidak bisa 100% bertakwa kepadamu ya Allah Yang kami selalu berusaha ya Allah Untuk bertakwa kepadamu ya Allah Yang kami selalu berusaha ya Allah Untuk istiqamah menjalankan ajaranmu ya Allah Menjalankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Kasihani kami ya Allah Jangan engkau salah Jangan engkau sebab pesalahan kami Engkau jadikan kami masuk ke neraka kamu ya Allah Jangan engkau siksa kami ya Allah Di dunia maupun di akhirat ya Allah Sayangi kami ya Allah Kumpulkan kami bersama Rasulullah Kumpulkan kami bersama awliya Kumpulkan kami bersama ulama Kumpulkan kami bersama salihin salihat Ya Allah ya arhamar rahimin Ya Allah ya arhamar rahimin Angkatlah derajat kami ya Allah Angkatlah derajat kami ya Allah Mungkin sholat-sholat kami Mungkin ibadah-ibadah kami Banyak yang penuh dengan riak Banyak yang tidak ada ikhlasnya sama sekali ya Allah Akan tetapi ya Allah Karena kelemahan kami ya Allah Saat ini ya Allah Kami menghamba kepadamu Kami mengemis kepadamu ya Allah Agar engkau terima seluruh amal ibadah kami ya Allah Engkau terima seluruh sholat-sholat kami ya Allah Engkau terima seluruh sedekah-sedekah kami ya Allah Engkau terima seluruh pengorbanan kami Untuk Nabi Muhammad Bahagiyakan kami ya Allah Jadikan kami selalu bahagia ya Allah Selalu senang ya Allah Di dini wa dunya wal akhirah Ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana aslih lana Rabbana aslih umat sayyidina Muhammad Ya Rabbi ustur umat sayyidina Muhammad Wajibur umat sayyidina Muhammad Bihakki sayyidina Muhammad Wajiala min khiyar umat sayyidina Muhammad Bihakki sayyidina Muhammad Wajibur umat sayyidina Muhammad Allah madfah anna sharrat taghin Walhasilin Walhasilin Walhalimin Bima shikta Wakayf shikta Aajilan ghir agil Fee lutfin wa rafiya Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbina fahna bbarcatihim Wahdina lhusna bharmatihim Wa amitna fi dharigatihim Wamu'afatim min alfitani Rabbana agfirlana Dhunوبana Wakafir anna sayyidatina Wotawfana مع al-abarar Rabbana agfirlana dhunوبana Waisrafana fi amrina Wathabit agdamana Wansurna ala al-qawmil kafirin Rabbana ظلمna anfusana Wain lam taufir lana Wain lam taufir lana Wain lam taufir lana Wadahima dhununa Lana kounanna Min al-khasirin Rabbana Adina Fi dunya Hesena Wa fi Al-akhirati Hesena Wakin A'thabah Nar wa sallallahu ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirri al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil kulli waktin wachin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin hattya taritha la arda man عليha wantah khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lema nazm al-fikru min dharari lawsoafil muhammadiyati abuda tawajahtu ilallah mutawaslan bi sayyidi wa habibihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayya jajal saayyi fihi mashkura wa fihli fihi mahmooda wa ayya ktubi amalii fiil amalini amalini maboola wa dhawajuhi fiil dhawajuhat الخالصة wa sillaatini muhsula allahuma ya man ilayyi tawajuhu la malu fadahudu ghafira wa ala babiyizadi tawajuhu rihalu fadahusha hamin huul huyudatul ghamira natawajuhu ilayyi mawatinil gulbi wa mazhar nabiyyil kereem wa natawasal ilayka bishara fihi maqamihil arzim an tulahizana fihi harakatina wa saganatina bi'ayni hinaiyatik wa an tahfazana fi jamii akwarina wa dhagalubatina bi'jamil riayatik wa hassin huygaayatik wa an tubalaguna minshurafil qurbi ilayka waila haza alhabib ghaiyata amalina watatakabal minna ma tahharakna fihi minniyatina wa tajajalana fi hضرة hathal habib fihi minhahadirin wa fi dharaih ki attibaihi minhahsarikin walihagika wa hakikih minhahadirin walihahdika minhahadirin allahumma inna lana adma'an fi rahmatika khasati fa la tuhrimna wa adununa jameelda niya wa sileetuna ilayka fa la tukayibna amanna bika wa berasulika wa majaabih minaddeen wa tawajhna bi'layka mustashfirin an tukabila almudniba minna bilwufra walmusi' bilahsana walsayla bima saha walmuhamila bima amman wa enta jajalna mima nasara haza alhabibba wa wazara wa wala wa wawahara wa wawahara wa wawahara wa barakati wa sharih wajahat euladana wa walidina wa ahla qudrina wa wadina wa jemima al muslimin wal muslimat wa almu'minine wa almu'mina fi jami'i jihad wa adem raiyad dindin al-gobim fi jami'i al-aqtar manshura ومعالم الاسلام ومعاندين من المنافقين والقفار wa jajalna ya rabbi fi lhishn al-hazin min jami'i al-balaia wa fi lhirz al-makin min al-zunub wal-kotay wa ademna fi l'amal wa s-puh-ahtal wa s-puh may wal-ow wa c-uh-atl asli selamat menikmati